Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kawan-kawan kita jumpa lagi Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat simbol atau lain Di AutoCAD secara cepat dan Sesuai dengan koordinat Baik, disini saya akan menjelaskan data yang pernah saya proses Ini di tahun 2016 Kemudian kebetulan saya punya data adalah Di laporan akhir kita ada Tower Schedule Tower Schedule Tower Atau dari PLN ya, Data Tower Orang nyebutnya Tower Schedule ya Biasanya Data Tower Schedule Nah kali ini kita akan ngeplotkan ini ya Ini membuat simbol tower secara cepat Dan sesuai dengan koordinat-koordinat ini Karena sebelum kita ke lapangan Kita harus mengetahui koordinat-koordinat ini Untuk di upload ke GPS Atau di upload ke HP kita ya HP Android Biar kita saat orientasi sudah tahu Posisinya itu ada di sebelah kiri kita Atau sebelah kanan kita Atau jalan kita juga Memotong line Transmisi ya Line jalur tower kita Langsung saja ya Kita langsung block Karena kita hanya membutuhkan koordinatnya saja Kita block Ini ya Segini dulu ya Dari kolom B sampai kolom F Atau Nomor tower dan Alamatnya Atau EG-nya ya Biar file ini masih tetap utuh Ini pemberian dari PLN Kita Kopikan dulu ke sheet sebelah ya Basta disini Nah ini tadi adalah EG-nya ya Ini Y-nya Baik kita pilih dulu ya Kita buang yang Di tengah-tengah ini ya Ini kan ada Yang ngeblank ya Ada beberapa Row yang tidak terisi Kita hapus Dengan cara Memfilter ya Filter Terus kita pilih disini Pilih select all Klik blank Contring ya Yang blank ini Kemudian kita tarik Ini scroll ke bawah Kita block lagi Sampai ke atas Terus sampai ke atas Kita delete Draw Dan buang filternya ya Ini sudah kena filter semua Ini adalah Kolom D itu adalah EG ya EG-nya Yang kolom E adalah Y Kita hapus Ini tipe tower Kita hapus ya Tipe tower dan sudut tower Karena kita hanya membutuhkan X dan Y saja Kita bikin 3 desimal dulu ya Biar Dilihatan rapi Number 3 ya Oke Kita buka Kita buka Cat nya dulu ya Kita buka AutoCAD Kita buka dulu Pencil Pencil Nah kembali ke Data tower tadi ya Data tower tadi Ini adalah T00 Ini total semua ada 0 sampai dengan Berapa titik tower ini 247 Berarti tambah 0 ya 248 tower Kalau kita ngetik Satu-satu Lama ini Makanya kita bikin Simbolnya secara Otomatis saja ya Langkahnya Yang pertama kita Klik di sebelah sini ya Di kolom D3 ya Sell D3 Kemudian kita klik Fx ini Kita klik Oke ya Kita klik X nya Kemudian Koma ya Sini Kemudian Klik Y nya Klik oke Nah itu Kita kopikan Ke AutoCAD ya Nah itu Posisinya itu Ada di sini ya Posisinya kita View Zoom Extend dulu ya Biar kelihatan semua Nah posisi koordinat T0 itu ada Ada di sini Kita buat Simbolnya dulu ya Misalkan kita Sumbol tower itu Bulat Misalkan di sini 20 meter Segini ya Ini hanya sebagai Contoh aja ya Kita bikin layer ya Di sini layer Titik tower Misalkan Layer titik tower Titik tower Kita kasih Warna Misalkan Kita kasih Warna Biru aja ya Saya kasih Magenta aja ya Kita kasih Warna Magenta Klik Apply Klik Oke Ini Masuk Ke Layer Titik tower Kemudian Kita Hard ya Simbolnya Kita bikin Bulat aja ya Simbolnya Bebas ya Kebetulan Di sini Saya bikin Simbol Bulat Klik Tengah Di sini ya Klik Oke Oke Oh ini Yang tadi kan Titik tower K0 ya Ini Saya menggarisim Saya perlukan Nanti Saya buat Secara Simbol ini Satu Tapi Satu Kali Klik Kita Membuat 247 Lagi ya Caranya Seperti ini Kita klik Simbol Towernya Diklik Kemudian Klik Kopikan Kopikan Pasti Di sini Di komen Kita klik Pastinya Di komen Langsung Pasti Di komen Nah ini Koordinat Koordinat Nanti Pasti sesuai Dengan Koordinat Yang Ada Di sini Koordinat Ini Kopikan Dulu Kebawah Dengan Cara Klik Di kanan Bawah Diklik Dua Kali Ini Sudah Kekopi Semua Membutuh Kita Membutuhkan Ini Untuk Mengopi Semua Simbol Tower Yang Tadi Kita Langsung Saja Klik Di sini Kemudian Langsung Kesini Masuk Ke Cat Klik Simbol Ini Diklik Dulu Kemudian Copy Kita Dikopikan Tinggal Pasti Pasti Di Comment Ini Nah Inilah Sudah Sudah Ada Langsung Jadi Bentuk Seperti Ini Sesuai Dengan Koordinat Oke Kita Hapus Lagi Biar Mudah Kita Kecilkan Dan Kita Hapus Biar Kelihatan Perjalanannya Kita Hapus Kita Ini Kita Copy Kemudian Pasti Di Comment Nah Inilah Ini Sudah Jadi Sesuai Dengan Koordinat Ini Keliatannya Kurang Bulat Kita Ketik Re Enter Jadi Bulat Setelah Itu Kita Bikin Line Line Yang Menghubungkan Dari Titik Tower Satu Ke Tower Lainnya Kita Bikin Layer Lagi Disini Adalah Line Atau Center Line Kita Bikin Line Aja Line Kita 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 Kasi Warna Warna Putih Warna Putih Ketik Ketik Appli Oke Kita Ketik Pl Kemudian Tekan Enter Paste Di Comment Juga Sama Nah Nah Kita Kita Akan Sudah Membentuk Garis Ini Yang Tadi Ini Dua Kali Saya Ulangi Lagi Kita Hapus Dulu Ini Kan Begini Berkelihatan Kita Ketik Pl Kemudian Tekan Enter Terus Paste Disini Ketik Comment Pastenya Nah Ini Sudah Membuat Line Sesuai Dengan Koordinat Menghubungkan Dari titik Tower Satu Ke Tower Lainnya Caranya Cukup Mudah Kan Kawan Kawan Seperti Ini Kemudian Kisah Kasih Tag Atau Nomor Tower Nomor Tower Kita Kasih Bikin Layar Lagi Disini Adalah Disini Layar Nomor Tower Nomor Nomor Tower Kita Kasih Warna Warna Merah Atau Warna Biru Aja Warna Biru Apply Oke Caranya Sama Seperti Tadi Biar Lebih Cepat Kita Ke Excel Lagi Sesuai Dengan Koordinat Ini Nanti Untuk Biar Biar Kita Satu Kali Paste Nomor Tower Yang berjumlah 248 Langsung Terpotkan Semua Caranya Seperti Ini Kita Disini Klik Di Sel 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 E3 Klik Fx Disini Contoh Tnate Klik Oke Disini Diketik Min Kemudian Sepasi Klik Nilai X Kemudian Koma Kemudian Ketik Klik Y Sepasi Terus Besarnya Huruf Misalkan Kita Keksi 50 Disini Kemudian Kita Kasih Posisinya Di 0 Ini Adalah Deskripsinya T 0 0 T 0 0 Oke Ya Semua Nah Kita Klik Begini Kita Tinggal Kopikan Saja Ini Kopikan Pastikan Di Cat Yang Tadi Misalkan Begini Kita Tinggal Pastikan Di Comment Sini Langsung Sudah Ada Nomor Nya Semua Ya Ini Tower 232 23C 247 Ya Sama Sesuai Dengan Koordinat Yang Ada Di Sini Ya Ada Di Sini Ada Di Tower Schedule Ini Kita Tinggal Uploadkan Ke Google Map Upload Ke GPS Atau Upload Ke HP Biar Kita Bisa Mencari Ini Demikian Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Bersi